Kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sambutan riuh dari ribuan masalah simpatisan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Anies Baswedan hadir dalam kegiatan deklarasi Kaabah Membangun dan Forum Ulama Membangun yang memberikan dukungan baginya dalam Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Ada beberapa hal yang menjadi alasan Forum Kaabah Membangun dalam memberikan dukungan untuk Anies Baswedan di Pilpres. Di antaranya, Anies Baswedan dinilai berhasil membangun moralitas dan membangun hajat hidup orang banyak saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sementara itu, Anies Baswedan dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk mendoakan dan bekerja sama. agar dapat menjaga amanat yang diberikan. Jadi, satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam, sejak, keluarkan sejak. Dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Saya berharap doakan kami, agar kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Kegiatan deklarasi ini dihadiri oleh 28 perwakilan relawan dari Jawa Tengah, DIY, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Forum Kaabah Membangun dan Forum Ulama Membangun berisikan tokoh-tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan. Fawyan Ahmad, Jogja TV Terima kasih telah menonton!